Selamat datang di channel Gede Gambar Menurut penelitian, subscribe itu gratis Tetapi, banyak orang yang menonton video ini belum subscribe Jadi, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe kalian, semangat kami Selamat menonton Kali ini kita akan bercerita dan menggambar Nabi Yusuf dari kata Yusuf Nabi Yusuf adalah putra kesebelas dari Nabi Yaakub Awal dari kenabian Yusuf sebenarnya adalah ketika dia mendapatkan mimpi yang menakjubkan Dalam mimpinya, Nabi Yusuf melihat sebelas bintang, bulan, dan matahari bersujud padanya Ketika menceritakan hal itu pada sang ayah Nabi Yaakub mengatakan bahwa arti mimpi itu merupakan suatu pertanda bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar Nabi Yaakub menasihati agar Yusuf tak mengatakan hal ini pada siapapun Khawatir anak-anak yang lain akan iri dan menjebak Yusuf Kekhawatiran Nabi Yaakub pun terbukti Saudara-saudara Nabi Yusuf ternyata memang menaruh rasa iri dan dengki Mereka bahkan berusaha mencari cara agar bisa melenyapkan Yusuf Ketika berunding, sebagian besar ingin langsung membunuh Yusuf Tetapi seorang saudaranya yang bernama Yauza mengusulkan untuk melemparkan Yusuf ke sumur agar diambil orang lain Maka datanglah saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya Mereka bermaksud untuk meminta izin dan membawa Yusuf pergi bermain Pada awalnya, Nabi Yaakub tidak mengizinkan peroponan mereka Tak menyerah begitu saja, saudara Nabi Yusuf tetap memujuk sang ayah Tetapi, mereka terus saja meyakinkan Nabi Yaakub dengan janji akan menjaganya Nabi Yaakub begitu sedih melepaskan Yusuf bersama saudaranya Nabi Yaakub khawatir Yusuf akan dimakan oleh sirikalah Akhirnya, rencana licik mereka pun dimulai Para saudaranya benar-benar membuang Yusuf ke dalam sumur Lalu, dengan tanpa bersalah, mereka pulang menemui ayahnya Di depan Nabi Yaakub, mereka berpura-pura menangis dan membawa pakaian yang penuh darah Sambil berdalih bahwa Yusuf telah diserang sirikalah